Assalamualaikum bunda Makanan penghilang mua kerap menjadi pertanyaan untuk ibu hamil mengingat kondisi ini umum terjadi pada saat bunda sedang mengandung Morning sickness biasanya bermula saat usia kehamilan memasuki 6 minggu dan bertambah parah saat kehamilan 9 minggu. Menurut Dr. Marjorie Greenfield, spesialis kandungan dan penulis buku The Working Woman's Pregnancy sibuk, sekitar 70% wanita mengalami mual di trimester awal kehamilan dan sekitar 50% mengalami muntah Hal tersebut bisa diatasi dengan cara alami salah satunya dengan makanan Nah ini dia 10 makanan penghilang mual dan muntah saat hamil Yang pertama adalah lemon Morning sickness erat kaitannya dengan bau karena itu bunda bisa mencium aroma menyegarkan misalnya lemon Selain dikonsumsi langsung Anda dapat meredakan mual dan muntah di pagi hari dengan cara menaruh potongan lemon di tangan lalu ciumlah aromanya yang menenangkan Bunda juga dapat mengiris lemon lalu diminum dalam segelas air hangat yang ampuh meredakan mual Jahe juga bisa menjadi obat alami peredam mual saat hamil Bunda bisa menambahkan irisan jahe dalam secangkir teh panas Jika tak merasa mengenyangkan Bunda bisa mencari cimilan seperti biskuit atau roti jahe Menghangatkan selai jahe dalam microwave dan mencampurnya dengan es krim vanila juga bisa menjadi solusi yang lezat Yang ketiga adalah roti gandum Mengkonsumsi roti gandum dengan mentega lalu dipanggang dan ditaburi sedikit garam dapur efektif untuk menyingkirkan mual dan muntah Di samping itu gandum juga akan membuat Bunda kenyang dalam waktu lama Yang keempat adalah sereal Bunda bisa menjadikan sereal sebagai menu sarapan terbaik Selain mengenyangkan sereal juga dapat mengusir mual yang biasanya datang di pagi hari Pilihlah produk sereal yang rendah gula bila dikombinasikan dengan potongan buah segar agar lebih menyehatkan Yang kelima adalah makanan yang tidak terlalu berbumbu Makanan dengan sedikit bumbu mungkin terdengar tidak menarik Apalagi untuk lidah orang Indonesia yang sudah terbiasa dengan rempah yang kuat Namun hal ini efektif meredakan mual dan muntah saat hamil Sup ayam Makanan dengan kaldu dan kentang panggang bisa menjadi pilihan terbaik untuk Bunda mengusir morning sickness selama masa kehamilan Yang keenam adalah kacang-kacangan Kekurangan protein juga merupakan penyebab mual dan muntah saat hamil semakin memburuk Untuk itu pastikan Anda mendapat asupan nutrisi yang cukup Salah satu sumber protein yang bagus yaitu kacang Protein seperti kacang akan menambah energi Namun pastikan Anda memilih jenis kacang yang rendah lemak dan juga tidak ada alergi kacang Yang ketujuh adalah teh herbal Selain lemon aroma teh herbal bisa membantu Anda merasa lebih baik dari serangan mual Salah satunya yaitu teh min yang aromanya sangat menenangkan untuk meredakan mual dan muntah Di samping itu saat mual dan muntah melanda sebaiknya bunda makan dalam porsi yang kecil jaga agar perut tidak terlalu lapar dan atau bahkan kekenyangan yang kedelapan adalah makanan yang tinggi protein Mengkonsumsi makanan yang kaya protein juga bisa mengurangi gejala mual pada ibu hamil Makanan yang kaya protein diketahui bisa meningkatkan produksi hormon gastrin yaitu hormon yang membantu menormalkan gerakan lambung yang berlebihan ketika mual Anda bisa mendapatkannya dari aneka daging tahu tempe kacang dan juga selai kacang selama tidak alergi Yang kesembilan adalah yogurt Probiotik dalam yogurt bisa berfungsi mengatasi masalah bakteri yang tidak seimbang dalam usus saat hamil bakteri dan ragi dalam usus besar seringkali akan meningkat karena perubahan hormon kondisi inilah yang menyebabkan ibu hamil mengalami mual parah Yang kesepuluh adalah air putih jadi perubahan hormon yang amat terasa saat hamil akan melemahkan kecepatan makanan mencapai saluran pencernaan karenanya jangan lupa untuk minum air putih setengah jam sebelum atau sesudah makan cara ini akan mencegah mual dan menjaga tubuh tetap terhidrasi sepanjang hari nah bunda juga bisa meminta kerabat dekat untuk memasak makanan tertentu mengingat saat hamil indera penciuman akan lebih sensitif saat hamil jadi mana makanan menghilang mual yang menjadi andalan bunda oke segini dulu videonya semoga video ini bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh